Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Bukan cuma satu tahun, sepuluh tahun. Dan Tuhan memegang kita dengan firmannya itu. Kita mengejar, kita pegangan erat dengan Tuhan. Semangat, tapi suatu saat mungkin kita lemah. Lemah kita lepas pegangan kita. Tetapi ingat, janji Tuhan tetap megang kita. Walaupun kita lemah pun kita masih di dalam Tuhan. Dan kita harus berusaha lagi bangkit untuk memegang tangan Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Kita tidak akan pernah lepas dari tangan Tuhan. Sekalipun kita jatuh bangun dalam pertandingan iman kita. Jadi waktu kita berlari-lari menuju Kristus. Pada saat yang sama kita juga sudah ada di dalam Kristus. Tujuan hidup kita itu menjadi serupa dengan Kristus. Kita hidup menghidupi Injil. Kita mengenakan manusia yang baru. Manusia lama kita sudah mati. Dan kita menjadi serupa dengan Kristus. Itu tujuan kita. Dan hari ini kita belajar bagaimana sikap kita waktu mengenal Yesus. Waktu kita berusaha mengenal dia. Kita memang sudah diselamatkan. Tapi kita tidak berhenti sampai diselamatkan saja. Masih ada perjuangan-perjuangan kita. Tantangan-tantangan kita yang harus kita hadapi. Kita harus menang tentunya bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu kita akan membaca firman Tuhan. Yang kita ambil dari Filipi 3 ayat yang ke-12 sampai ke-14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Walaupun perkataan Paulus ini cukup singkat. Tapi artinya sangat dalam. Kita akan mempelajari bagian demi bagian. Di sini saya memberikan warna yang berbeda. Yang maksudnya apa? Yang maksudnya itu adalah kalimat-kalimatnya ini saling sejajar. Kalau di teks asli itu kan gak ada. Apa namanya? Ayatnya itu gak ada. Nomor-nomornya itu gak ada. Jadi kalau digabungkan kalimatnya itu seperti ini. Nah yang biru itu dengan yang biru sejajarnya. Jadi yang ayat 12a. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Atau telah sempurna. Itu sejajar dengan ayat 13a. Yaitu saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Kemudian yang merah itu ya. Yang 12b. Melainkan aku mengejarnya. Itu kalimatnya sejajar dengan 13b. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri. Dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yang warna hijau. Ini kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus itu. Sejajar dengan ayat yang ke-14. Dan berlari-lari kepada tujuan. Mengapa seperti ini? Nanti kita akan belajar ya. Jadi waktu kita membaca ayat-ayat tadi. Mungkin tidak langsung jelas maksudnya apa. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Kalau Paulus mengatakan aku mengejarnya. Itu mengejar apa maksudnya? Kalau melihat ayat-ayat yang di sebelumnya. Yang waktu lalu kita juga sudah pelajari. Bahwa Paulus itu mengejar pengenalan akan Yesus. Tentunya bukan pengenalan yang hanya di otak saja. Tapi lebih dalam lagi. Lalu Paulus mengatakan. Aku menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Menangkap ini menangkap apa? Kalau kita melihat kalimat yang telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Pasti hubungannya dengan Kristus Yesus juga menangkapnya. Jadi maksudnya menangkap Kristus Yesus. Juga waktu ayat 8, ayat 10. Itu Paulus mengatakan pengenalan akan Kristus Yesus itu adalah memperoleh Kristus. Mengenal dia dalam persekutuan. Dalam penderitaannya. Menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi menangkap Kristus itu ya memiliki pengertian. Pengenalan tentang Kristus secara pribadi. Bukan di akalnya saja. Lalu tujuannya apa? Nah ayat-ayat ini menyatakan tujuannya apa. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yang di ayat ke-14 itu ya. Yaitu panggilan surgawi. Nah ayat ini pun juga mungkin kita masih apa itu? Panggilan surgawi. Banyak orang mungkin berpikir, oh panggilan surgawi itu diselamatkan. Ya pada waktu diselamatkan. Tapi panggilan surgawi disini, Paulus itu masih berlari-lari mengejar. Jadi artinya panggilan surgawi itu masih disini dan Paulus masih berlari-lari mengejar. Artinya belum dapat, belum nyampe gitu ya. Dan panggilan surgawi disini berbicara tentang proses. Jadi bukan waktu kita diselamatkan, tapi pada waktu kita diselamatkan sampai kita proses perjuangan iman kita. Sampai pada nanti akhir tujuannya itu menjadi serupa dengan Yesus, itu adalah panggilan surgawi. Dan tujuan keselamatan kita, kita sudah tahu kita akan jadi serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 29 juga mengatakan bahwa semua orang yang dipilih dari semula ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kolose 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. 2 Korintus 3 ayat 18, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Ya ayat-ayat ini mengatakan bahwa kita nanti, ya kita dalam perjalanan iman kita itu nanti serupa dengan Yesus. Tapi bagaimana caranya? Waktu itu kan sudah dipelajari, kita diselamatkan karena Kristus, prosesnya juga ada di dalam Kristus, tujuan akhirnya serupa dengan Kristus. Jadi dari awal keselamatan kita sampai akhir hubungannya dengan Kristus. Lalu apa alasan Allah memanggil kita untuk diselamatkan? Bukan cuma untuk sekedar menikmati surga, banyak orang tuh bilang, oh surga tuh nanti jalannya dari emas. Kita bisa ambil mungkin ya, ambil kalau sekarang kita emasnya susah payah membelinya sedikit-sedikit. 0,1 gramnya ya, dari Tokopedia dibulatkan jadi emas supaya bisa nabung emas. Kalau kita di surga nanti gak usah gitu, jalannya aja dari emas loh. Kita ambil dikit, kadang-kadang kita berdoakan sama Tuhan, Tuhan mbok tendang ke kerikil sedikit ke kita ya, kerikilnya surga gitu ya minta emas. Pikiran kita hanya kesenangan-kesenangan dunia. Lebih parah lagi kalau di seberang ya, tahu sendiri ya saya enggak akan menyebutnya. Nah, kita mikir-mikirnya seperti itu, padahal Tuhan sendiri waktu menyelamatkan itu punya tujuan untuk kita. Yaitu serupa dengan dia, waktu kita diciptakan serupa dengan gambarnya. Tapi pada waktu kita jatuh dalam dosa, kita sudah tercemar. Maka itu Tuhan menyelamatkan kita untuk apa? Serupa lagi dengan gambarnya. Yaitu hidup yang kudus, hidup yang manusia baru, ciptaan yang baru. Yang tidak dikuasai oleh dosa. Jadi tentang mengambil bagian, bersukutu dalam kematian dan kebangkitan, kita sudah tahu. Selanjutnya ayat 12 dan 14 ini, itu menunjukkan gimana sikap kita sih harusnya waktu kita mengejar Kristus. Waktu kita mau mengenal berusaha mengenal Kristus itu sikapnya harus apa? Nah, menurut Paulus yang sikap yang benar itu adalah kita harus sadar bahwa kita itu belum sempurna. Kalau misalnya Bapak Ibu saya tanya, hal-hal kerohanian Bapak Ibu hari ini kalau dihitung dari 0 sampai 100, kira-kira nilainya berapa? Tidak usah dijawab keras-keras di dalam hati saja. Nilainya berapa? Saya yakin mungkin tidak ada yang 100 mungkin ya. Atau mungkin kalau misalnya ada pun, itu pasti mungkin orangnya lagi main-main. Atau kurang sadar ya bahwa dia itu hidupnya berdosa, tidak sempurna. Tidak ada orang yang sempurna. Dan Paulus mengatakan di sini adalah bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Kalimat ini menggunakan kalimat yang negatif. Kayak misalnya kalimat negatif itu saya pergi. Kalimat negatifnya saya tidak pergi. Jadi bukan seolah-olah aku telah memperoleh dan tidak menganggap ini menggunakan kalimat yang negatif. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita lagi mau nyombong tapi kita tidak mau dianggap sombong, kita ngomong apa? Bukannya aku sombong ya? Ya kan? Suka ngomong gitu ya? Bukannya aku sombong loh. Mobilku itu lima di rumah misalnya kayak gitu. Bukannya aku sombong, anakku itu kemarin kumlaut loh. Lulus kumlaut. Bukannya aku sombong, aku ini cuma pakai shampoo misalnya ya kayak gitu. Nah itu tandanya apa? Tandanya orang tidak mau menganggap kita sombong, sedang sombong. Nah sama dengan Paulus ini juga waktu dia ngomong bukan seolah-olah aku sudah sempurna. Tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Itu dia juga tidak mau disalahpahami dengan waktu itu dia berbicara dengan jemaat di Filipi. Dia tidak mau dianggap jemaat Filipi dia orang yang sombong. Tapi sekaligus juga dia sedang mengkritik guru-guru palsu yang mereka masih melakukan adat-adat Yahudi. Yang mereka bilang kalau kamu tidak detail melakukan hukum Taurat kamu tidak sempurna. Yang masih kalau tidak disunat kamu tidak rohani. Nah Paulus mengatakan bahkan Paulus kan mempunyai kelebihan-kelebihan dari mereka semua. Kalau kita masih ingat kemarin ada listnya kelebihan-kelebihan Paulus, dia lebih hebat dari guru-guru itu. Tapi dia bilang aku belum sempurna. Apalagi mereka, apalagi kamu. Jadi maksud Paulus mengatakan hal ini dia tidak ingin dianggap sombong. Dan juga sekaligus dia mengkritik si guru-guru ini bahwa kamu itu belum sempurna. Kita semua belum sempurna. Kalau ada seandainya orang yang memuji kita ya. Wih kamu cantik banget. Kita apa? Saya ingat anak saya dulu waktu kecil, umur dua tahun. Anak pertama. Kalau disuruh sesuatu dan dia berhasil melakukan, kita kan tepuk tangan. Hore gitu kan ya kalau anak kecil ya. Dan dia gimana? Lari sambil. Dia tertawa senang. Terus terakhirnya dia bilang bong. Apa artinya? Dia bilang dia sedang sombong. Jadi anak kecil aja ngerti ya kalau dia itu orang yang sombong ya. Kita harus sadar kita orang yang sombong. Kita orang yang tidak sempurna. Waktu ada orang memuji kita. Saya tahu pasti hatinya senang berbunga-bunga ya. Tapi kalau kita senang berbunga-bunga itu justru malah harus hati-hati. Ada yang salah dengan kita. Kita merasa kita baik. Dan kalau orang sudah merasa dirinya baik, dia akan berhenti berusaha menjadi lebih baik. Kalau kita sudah merasa aku sudah melakukan ini kok, aku sudah melakukan itu kok. Gantian dong kamu yang lakuin. Orang lain aja yang melakukan aku sudah banyak tugasku. Kalau kita sudah merasa kita sudah baik, pasti akan berhenti berusaha menjadi lebih baik. Dan ini menghalangi kita untuk kita mengenal Tuhan. Ini sikap yang salah. Harusnya kita merasa kita belum sempurna. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kalau kita belum sempurna. Apakah kita hanya berhenti sampai ya aku memang orang yang lemah. Aku memang orang yang sempurna dari bawaan dari oro sudah kayak gini. Bawaannya aku memang emosian gitu ya. Kalau kita berhenti sampai situ saja, itu kita tidak bisa mencapai tujuan kita. Sikap yang benar harusnya kita harus berusaha keras untuk maju. Dalam ayat 12b dan 13b dan 14 bagian A, Paulus mengatakan, aku mengejarnya. Kemudian ayat 13, aku melupakan. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan. Aku mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku. Dan 14 berlari-lari, disitu saya kasih huruf ungker-ungker gitu ya. Itu bacanya di Yoko, artinya mengejar. Berlari-lari juga artinya mengejar. Dan mengejar itu sebetulnya dalam bahasa aslinya di Yoko itu artinya sangat banyak ya. Saya waktu belajar ini kagum banget. Bukan mengejar yang kita mengejar, apa namanya, ngejar-kejaran sama anak kecil gitu, bukan. Tapi ini benar-benar to move rapidly and decisively toward an objective. Atau run, press on. Jadi larinya tuh bukan cuma lari gitu, tapi lari kayak orang mau lomba itu. Lari sampai ke, saya pernah ingat waktu ke Surabaya, ada gempa ya. Gempa. Itu kan lewari saya sama mamah itu turun dari lantai 16 sampai ke 19. Turun sampai ke bawah, lewari. Larinya kayak orang, mungkin bisa dibilang ketakutan, terkencing-kencing gitu ya. Tapi ini lari yang begitu rupa. Berarti bukan cuma lari-larian gitu, bukan. Artinya run after, pursue. Mengejar sesuatu yang diinginkan. Dan juga artinya juga persecute. Yaitu menganiaya seseorang karena sebuah kepercayaan. Nah ini ada dua arti. Dan arti yang di sini, yang di ayat 12 dan 14 ini. Mengejar, berlari-lari, artinya ya secepat-cepatnya. Karena kita tahu ada tujuan. Yang kita tuju. Tapi yang luar biasa, ini juga katanya dipakai di ayat yang ke-6. Saya bacakan lagi ya, ayat yang ke-6. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Penganiaya jemaat. Jadi dia menggunakan kata yang sama. Yang artinya mengejar jemaat. Maksudnya apa? Paulus itu kan dulu mengejar-ngejar jemaat itu untuk dibunuh. Karena jadi Kristen. Nah sekarang, dia menggunakan kata yang sama. Mengejar-ngejar tapi bukan membunuh. Tapi mengejar Kristus. Jadi semangatnya sama. Kata-katanya sama. Tapi tujuannya berbeda. Mengejar, dulu mengejar orang Kristen untuk dibunuh. Sekarang mengejar orang untuk supaya jadi pengikut Yesus. Jadi Kristen. Nah bukankah harusnya seperti itu? Waktu dulu sebelum bertobat, kita semangat melakukan dosa. Kalau melakukan dosa, all out. Kalau melakukan dosa dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati. Melakukan hal-hal yang tidak penting itu dengan segenap hati. Menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Bahkan untuk yang dosa dengan segenap hati. Tapi waktu kita bertobat. Apakah semangat kita masih sama? Semangat untuk mengejar Kristus. Semangat untuk mengenal dia. Apakah masih sama? Harusnya kan dosanya aja yang hilang. Tapi semangatnya enggak hilang. Banyak orang Kristen waktu jadi Kristen jadi loyo. Jadi enggak usah lah ikut ini itu. Udah lah di rumah aja. Yang penting baik-baik. Jadi Kristen enggak berbuat jahat. Tapi kalau berbuat jahat, lebih semangat. Harusnya waktu kita bertobat. Semangatnya sama. Tapi untuk mengejar Kristus. Pengenalan akan Kristus. Harusnya seperti itu. Menurut Paulus, kita harus berusaha keras untuk maju. Ya, 13. Tetapi ini yang kulakukan. Di Alkitab Saudara kan tulisannya tetapi ini yang kulakukan. Tapi waktu dilihat di dalam bahasa Inggris. Dia mengatakannya. But one thing I do. Satu hal. Cuman satu. Tapi isinya ada dua. Di situ forgetting dan straining forward. Straining toward. Aku melupakan dan mengarahkan. Satu hal. Tapi melupakan dan mengarahkan. Melupakan dan mengarahkan ini harus dilakukan secara bersama-sama. Mungkin kita enggak bisa melupakan masa lalu kita. Aduh dulu aku disakiti sama orang itu. Tiap kali melihat orang itu hatiku masih sakit. Ya kita enggak mungkin bisa melupakan hal itu. Susah. Dan kita juga bilang buang masa lalu. Buang masa lalu. Tapi tetap saja buktinya tidak pernah bisa buang masa lalu. Tapi Paulus disini bukan masalah itu. Dia menggambarkan seperti kita itu sedang berlomba-lomba. Sedang berlari. Nah kalau kita berlari. Kalau kita di dalam perlombaan. Berlari sekuat-kuatnya supaya apa? Supaya menang. Supaya kena pitanya itu ya. Dan waktu sampai di pitanya pun badannya semakin dimajukan. Supaya cepat-cepat nyentuh pitanya ke duluan orang lain nanti. Ada juga yang seperti ini. Dia takut kalah. Sudah hampir kalah. Dia itu posisi kakinya kan di belakang. Dan dia hampir kalah. Tapi dia loncat. Supaya apa? Supaya kena ke pitanya duluan. Tangannya lebih maju daripada lawannya. Kalau dilihat dari depan seperti ini ya. Lebih bagus gambarnya. Nah dia berusaha. Nah kita juga waktu mengejar Kristus. Bukan cuma lari. Itik-itik-itik bukan. Tapi seperti dalam pertandingan. Lari. Benar-benar aku mau mengenal Kristus. Aku mau melakukan ini. Aku mau melakukan itu. Bukannya ah sudahlah orang lain aja. Bukan seperti itu. Tapi waktu kita demi iman kita kepada Kristus. Kita berlari-lari mencapai tujuan seperti orang yang sedang bertanding. Sampai semakin garis finish semakin kuat. Semakin Tuhan mau datang harusnya semakin semangat. Haleluya. Dan pelari itu gak pernah ya. Dia ngecek ke belakang. Aku sudah berapa meter ya larinya ya. Kalau dia berhenti. Dia noleh ke belakang. Pasti larinya melambat. Dia akan ketinggalan. Tapi kalau dia berhenti ke belakang. Atau dia tetap lari. Tapi sambil noleh. Apa yang terjadi? Pasti jatuh ya. Kesandung atau gimana. Nah ada uang 100 ribu pun di tracknya. Dia tidak akan terganggu. Dia tetap lari ya. Aku tahu di depanku lebih berharga. Apalagi kalau 100 ribunya ditempel di pita. Jadi wah gitu ya. Semakin semangat. Harusnya kita seperti itu kepada Tuhan. Kita semakin semangat. Kita jangan menoleh ke belakang. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara bisa melihat. Siapa yang sering menyetir dengan memegang HP. Nah loh. Siapa? Tidak boleh sebetulnya. Kalau di luar negeri itu bisa ini ya. Bisa ditilang ya. Kalau disini belum sampai segitunya. Saudara bisa melihat itu Ibu-Ibu sedang pegang HP sambil nyetir. Apa yang terjadi? Belum terjadi apa-apa sih. Tapi kita bisa lihat di depannya. Ada orang sedang menyeberang. Dan dia kaget ya. Kelihatannya menoleh gitu. Tiba-tiba ada mobil. Selanjutnya apa yang terjadi? Kita tidak tahu. Apakah Ibu itu berhasil ngeram. Di depannya Bapaknya. Apakah ketabrak? Kita tidak tahu. Tapi waktu kita ngebut misalnya di tol. Kecepatan. Kita berlari-lari menuju Tuhan. Kita lari ngebut. 140 kilometer. Itu masih buat Pak Teguh masih lambat ya. Saya dengar ke Jakarta kemarin. Berapa jam ya? Empat jam ya. Iya. Kita ngebut terus noleh sedikit ke HP. Bisa kecelakaan loh. Iya kan? Jadi kita memang ada spion. Tapi bukan untuk dilihatin terus kan spionnya. Untuk apa? Untuk kita jaga-jaga. Jangan sampai kita kecelakaan. Ada mobil apa kita harus belok. Iya kan? Jadi kita. Masa lalu kita itu bukan untuk menghalangi kita. Tapi membantu kita untuk terus bisa maju. Dan masa lalu kita. Baik itu yang baik. Yang positif. Maupun yang negatif. Itu sama sekali tidak menentukan kita. Menentukan identitas kita. Yang telah dibaharui dalam Kristus. Kita adalah manusia ciptaan baru. Yang dulu-dulu kita pernah lakukan. Kita menyesal. Aduh dulu aku kok melakukan ini ya. Tapi itu tidak mendefinisikan kita yang sekarang. Kita yang sekarang sudah baru. Pikiran kita sudah dibaharui. Oleh sebab itu kita melakukan apapun. Dengan mindset yang baru. Aku adalah ciptaan baru. Aku adalah orang kudus. Aku tidak melakukan ini. Walaupun ada daging yang sukanya. Narik-narik kita terus untuk melakukan. Tapi waktu kita ciptaan baru. Kita harus terus berpikir dengan cara manusia baru. Tidak peduli seberapa buruk masa lalu kita. Engkau milik Kristus. Identitasmu baru. Apa yang kita percaya di masa lalu. Mungkin ada perkataan-perkataan yang menyakiti kita. Kamu itu bodoh. Kamu itu tidak berhasil. Kamu itu tidak akan sukses. Kamu itu ini, kamu itu itu. Itu tidak mendefinisikan Anda sekarang. Engkau milik Kristus. Kita milik Kristus. Kita ciptaan baru di dalam Kristus. Dan juga tidak peduli seberapa hebat saudara di masa lalu. Itu juga tidak bikin engkau lebih baik di mata Allah sekarang. Kita semua sama. Kita semua ciptaan yang baru di dalam Kristus. Dan kalau misalnya di KTP kita itu kan ada. Nama, alamat gitu ya. RW dan lain sebagainya. Itu bukan identitas kita. Itu hanya nama kita, alamat kita. Tapi identitas kita itu apa yang membentuk di pikiran kita. Apa harga diri kita. Itu di dalam Kristus. Bukan nama kita. Bukan saya itu siapa. Oh saya itu pendeta. Oh saya itu arsitek. Bukan itu. Itu bukan siapa saya. Itu bukan identitas saya. Tapi itu hanya pekerjaan saya. Identitas kita itu adalah ya apa yang membentuk pikiran kita saat ini. Seperti apa hidup kita. Value kita. Berharganya kita. Ya itu ditentukan oleh Yesus. Bukan dunia. Oleh sebab itu kita harus melupakan masa lalu terus mengarah ke depan. 1 Korintus 9 E24 mengatakan. Larilah begitu rupa. Sehingga kamu memperolehnya. Kita harus meregangkan diri. Memaksa diri ke depan. Tidak bisa santai dalam kelemahan kita. Bapak, Ibu, Saudara sering mendengar. Watak, iso ditambani. Watak, ora iso. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Jangan pernah ngomong itu lagi. Karakter kita bisa diubah. Kalau kita ngomong gitu. Bapak, Ibu, Saudara percaya dengan kata-kata itu. Kita akan berhenti berubah. Ya memang gini karakterku dari dulu. Tidak bisa berubah. Dalam Yesus bisa berubah. Yesus yang mengubah kita. Identitas kita sudah baru. Coba Bapak, Ibu sekarang kita katakan bersama-sama. Saya adalah identitas baru. Saya adalah manusia baru di dalam Kristus. Satu, dua, tiga. Saya bisa berubah. Amin. Kita tidak bisa santai. Jadi orang Kristen harus terus maju. Kalau misalnya tidak dengan segenap hati. Ya aku baca Alkitab. Ya aku doa tiap hari. Tapi kurang dengan segenap hati. Itu tidak akan bisa membuat kita bertumbuh. Pertumbuhan rohani itu butuh namanya disiplin rohani. Jadi terus menerus dilakukan. Dan di ayat 14 berlari-lari itu. Menggunakan kalimat yang present. Dan aktif. Jadi bukan hanya sekali. Tapi berkali-kali dilakukan. Paulus menginginkan hal itu juga terjadi. Bukan hanya di jemaat Filipi. Tapi juga di jemaat GBT Freeman Kudus. Kita akan bersama-sama berlari. Semangat Bapak, Ibu, Saudara. Saya rindu banget. Melihat jemaat disini itu semangat. Saya suka kagum sama Bapak, Ibu. Yang pemulitannya sampai tengah malam. Karena harus menyesuaikan jadwal pulang kerja. Itu bisa sampai malam. Dan juga ada yang komsel. Mengajak anggotanya semua doa pagi jam 5 ya kalau gak salah ya. Jam 5 pagi semangat. Semua doa pagi pakai apa ya? Zoom atau WA gitu. Pakai video call. Semangat itu harus dijaga. Bahkan ditambah terus. Kita jangan mau kalah. Seperti seandainya hanya kita doang yang dapet hadiah. Seperti itu larinya ya. Padahal semua nanti akan dapet hadiah. Kita jangan mau kalah. Itu maksudnya semangatnya. Jangan menyalahkan orang lain kalau sampai rohani kita itu. Kok aku gini gara-gara dia sih. Gara-gara PKSku gak merhatiin. Gara-gara pendetaku gak ngunjungi aku waktu aku sakit. Gara-gara pandemi sih aku jadi kebiasaan di rumah. Jadi enak sih di rumah ya lebih fleksibel gitu. Jangan beralasan seperti itu. Kita harus cek diri kita. Apakah kita sudah melakukan yang terbaik. Sudah berusaha keras. Bahkan waktu kita dicelapun kita tetap maju. Kita gak mau lihat distraksi. Waktu pelari itu lari ada yang manggil-manggil. Johnny, Johnny. Eh sorry ya ada Pak Johnny disini kak. Maaf ya. Ya misalnya dipanggil namanya. Tidak akan noleh dia. Dia tetap lari. Kalau seorang pelari yang profesional ya. Nah kita tahu kita belum sempurna. Dan kita harus terus maju. Dan kelihatannya ini kok kayak usaha kita semua ya. Kita, kita, kita. Tapi saudara tahu kita tuh terbatas. Kita butuh anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Paulus mengatakan. Selanjutnya kita harus bersandar kepada anugerah Tuhan. Dalam ayat 12 C. Ditangkap oleh Kristus Yesus. Dan 14 dalam Kristus Yesus. Dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus mengatakan hal ini. Waktu dia mengejar Kristus. Waktu dia menangkap Kristus. Itu karena dia sudah ditangkap oleh Kristus lebih dulu. Jadi waktu dia berusaha. Itu karena dia sudah duluan. Kristus duluan yang berusaha untuk kita. Jadi bukan karena kekuatan kita. Kita ada di dalam Kristus bukan karena kebenaran kita. Kita dibenarkan karena kebenaran Kristus yang diperhitungkan sebagai kebenaran kita. Waktu kita lemah. Kalau Bapak Ibu ingat ilustrasi EE Jabatangan Romawi. Seandainya tangan kanan saya ini tangan Allah. Tangan kiri saya tangan manusia. Kita waktu ditangkap oleh Kristus diselamatkan. Dipegang erat-erat oleh Kristus. Dalam Yohanes 10 ayat 28 bunyinya apa? Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai. Selama lamanya. Bukan cuma satu tahun, sepuluh tahun. Dan Tuhan memegang kita dengan firmannya itu. Nah kita pun juga inginkan memegang Tuhan. Kita mengejar. Kita pegangan erat dengan Tuhan. Semangat. Tapi suatu saat mungkin kita lemah. Lemah kita lepas pegangan kita. Tetapi ingat janji Tuhan. Tetap megang kita. Walaupun kita lemah pun kita masih di dalam Tuhan. Dan kita harus berusaha lagi bangkit. Untuk memegang tangan Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Kita tidak akan pernah lepas dari tangan Tuhan. Sekalipun kita jatuh bangun dalam pertandingan iman kita. Dan dalam Kristus Yesus ini menerangkan kalimat yang berlari-lari kepada tujuan. Jadi waktu kita berlari-lari menuju Kristus. Pada saat yang sama kita juga sudah ada di dalam Kristus. Ini penghiburan buat kita ya. Kita berusaha saleh. Kita berusaha baik. Tapi seringnya gagal. Kita mudah lelah. Putus asa. Tapi ingat. Usaha kita pun. Itu juga tetap ada di dalam Tuhan. Dalam usaha kita menggenggam tangan Tuhan. Kita sudah digenggam oleh Tuhan. Dan saya mencoba untuk menggambarkan. Waktu yang hitam ini kita adalah orang-orang yang di luar Kristus. Tapi ketika masuk ke dalam keselamatan dari Kristus itu di dalam kotak yang kuning. Ini saya ilustrasikan kotak yang kuning. Kita menjadi orang yang sudah di dalam Kristus. Yang warna biru itu ya. Dalam perjalanan iman kita. Kita sudah diselamatkan. Kita tidak diem saja. Tapi kita terus menuju panggilan surgawi. Yaitu serupa dengan Kristus. Dan dalam perjalanan kita. Kita tetap ada di dalam kotak kuning itu. Dalam perjalanan kita. Jatuh bangun ya. Kita tetap ada di dalam Yesus. Yesus yang memberi anugerah kepada kita. Jadi kebaikan apapun yang kita lakukan saat itu. Apapun. Pelayanankah. Jadi WL singer, pemain musik, usher dan lain-lain. Pengkotbah. Ketua komsel. Menggembalakan, memuridkan. Semua yang kita lakukan bagi Kristus. Sudah didahului oleh kebaikan yang dilakukan oleh Kristus bagi kita. Dan ini adalah dasar. Waktu kita mengikut Yesus dengan semangat. Yesus yang memulai perjalanan rohani kita. Dia akan menjaga kita dalam perjalanan rohani kita. Sampai ketujuannya. Jadi Bapak Ibu jangan takut. Jangan putus asa. Waktu kelihatannya. Aduh aku kok kayaknya kok mulai mundur ya rasanya. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara majunya. Ingat Bapak Ibu Saudara. Waktu Bapak Ibu mikir seperti itu. Itu justru berbahagia. Karena Bapak Ibu sadar. Bapak Ibu sudah diselamatkan. Dan Bapak Ibu harus bangkit. Harus maju. Roma 8 E 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka. Bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah bekerja. Semangat kita itu tergantung ya. Seberapa berharganya kita merasa diselamatkan oleh Tuhan. Tapi ini luar biasa sangat berharga. Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Dengan darahnya kita dibayar. Mana ada orang mau bayar orang lain dengan darahnya. Hanya Yesus yang mau rela berkorban demi kita. Dan kita pun harusnya merespon dengan bersyukur. Segala kebaikan kita kita lakukan dengan motivasi yang bersyukur kepada Tuhan. Karena kita sudah di dalam Tuhan. Pada saatnya nanti kalau Tuhan panggil Bapak Ibu Saudara kita. Ya saya juga. Biasanya ayat apa yang tertulis di Nisan atau di mana. Ingat gak Bapak? Bapak Ibu Saudara. Aku telah mengakhiri pertandingan. Yang baik aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Nah pada saat itu benarkah Bapak Ibu Saudara sudah bertanding dengan baik? Jangan cuma ayatnya bagus. Tapi hidup Bapak Ibu Saudara benar-benar dilihat oleh orang. Oleh keluarga Bapak Ibu Saudara. Oleh teman-teman kerja Bapak Ibu Saudara. Benar ini orang sudah bertanding dengan baik. Semangatnya untuk mengejar Kristus luar biasa. Jadi sikap kita yang benar dalam mengejar Kristus adalah kita harus sadar. Diri kita itu belum sempurna. Dan kita harus terus menjadi lebih baik lagi. Jangan berhenti hanya di pengakuan. Aku itu lemah. Aku tidak sempurna. Tapi harus mau diubah. Terus menerus sampai serupa dengan Kristus. Kita harus berjuang keras untuk maju. Jangan santai. Fokus ke depan. Jangan biarkan hal-hal kecil. Wah orang ini bikin aku jengkel terus. Itu kan urusan dia. Kita mau jengkel atau enggak itu kita yang menentukan. Jangan sampai kita terpengaruh oleh hal-hal itu. Kita harus semangat sendiri. Istilahnya kita harus lari sendiri. Ya lari sendiri waktu di pertandingan kan tidak dibantu. Tidak didorong-dorong. Kita lari sendiri. Kita harus berusaha sendiri. Tapi ingat. Waktu kita berusaha. Kita di dalam Tuhan. Oleh anugerah Tuhan kita mampu. Untuk nanti suatu saat sampai. Kepada serupa dengan Kristus. Dan kita terus menerus diperbaharui. Kita sudah ada di dalam Yesus. Saat kita mengejar pengenalan akan dia. Kita akan membaca penutupnya. Ini dari ayat yang ke-13 tadi ya. Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan. Untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi. Dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Dia mengenal kita lebih dari siapapun. Dan dia memberi anugerah kepada kita. Yang kita butuhkan. Sesuai dengan kita. Masing-masing kita pribadi. Bapak engkau mengenalku lebih dari siapapun. Tidak mempedulikan masa lalu kita. Engkau tetap memilihku. Engkau mengubahkan. Engkau menyempurnakan menjadi karya yang indah. Setia sampai akhir hidup kita.